Baik, inspirasi desain logo islami di aplikasi Pixel Lab. Langsung saja kita ke aplikasi. Di sini untuk langkah pertama, kita aktifkan grid. Dan untuk ukuran sejumlah garisnya, di sini kita pakai 20 banding 20. Lalu kita masuk ke bezier. Kita akan gunakan bezier. Kita atur untuk ukurannya. Di sini saya menggunakan 46, 45. Lalu kita atur modelnya. Ini kita gunakan saja gridnya, kita aktifkan magnet. Lalu untuk tambahkan titik, kita pilih bezier mode yang paling kiri. Ini kita buat model seperti ini. Jadi kita buat sebelah saja. Oke, jadi untuk bezier yang pertama sudah selesai. Kita tambahkan bezier selanjutnya. Di sini untuk langkah-langkahnya sama, kita gunakan ukuran yang sama juga dengan bezier yang pertama tadi. Kita akan buat model seperti ini. Ini kita pastikan benar-benar rapi. Kita bisa atur garis yang ada di titik ini. Oke. Kita cek place. Kalau sudah rapi. Jadi ini ada bezier mode yang ke... Ini adalah bagian yang kedua. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Dan untuk ukurannya ini saya buat lebih sedikit. Lebih besar dari yang tadi. Oke. Dan kita posisikan di bagian bawah seperti ini. Oke. Nah selanjutnya kita akan gunakan mesh di sini. Untuk hapus bagian-bagian yang menumpuk. Bagian-bagian yang berlebih seperti ini. Kita ke bagian yang kedua tadi. Di sini kita hapus untuk bagian ini. Kemudian kita tambahkan dan hapus di bagian bawahnya. Kita buat miring seperti ini. Kemudian kita hapus di bagian bawahnya. Kemudian kita hapus yang bagian pertama ini. Kita akan aktifkan grid. Dan gunakan garisnya sebagai pepatokan. Kita hapus. Sisi kanannya. Kita sejajarkan garisnya seperti ini. Lalu enable. Ini masih ada bagian yang tersisa tadi. Untuk selanjutnya kita hapus bagian yang ketiga. Seperti ini. Ini kita rotasi dulu. Kita buat sejajar di sini. Lalu kita masuk ke mesh juga akan hapus. Dan kita buat runcing. Langkah-langkahnya sama. Kita pakai dua titik. Yang diatur. Kemudian. Buat model runcing seperti ini. Oke. Kalau sudah. Ini kita. Gabungkan tiga bagian ini. Masuk ke layer. Lalu checklist ketiganya. Lalu kita. Gabungkan seperti ini. Ini kita. Perkecil dulu. Lalu kita. Tengahkan. Lalu kita gandakan. Nah untuk bagian yang kedua ini kita flip. Seperti ini. Lalu kita tengahkan. Dan atur. Sampai menyentuh. Sisi sebelah kiri. Dan pastikan. Tidak lebih. Nah seperti ini. Setelah itu kita bisa tengahkan dulu. Untuk posisinya. Kita bisa gerakkan secara bersamaan. Kita. Checklist keduanya. Lalu gerakkan. Dengan pilih. Relative position. Nah selanjutnya kita akan import. Gambar. PNG. Seperti ini. Kalian bisa gunakan juga. Pada link deskripsi yang sudah saya siapkan. Ini kita tempatkan di bagian tengah yang kosong ini. Dan pastikan dia benar-benar. Posisinya di tengahnya. Oke. Dan untuk bagian yang berlebih ini. Kita bisa. Masking juga. Kita masuk ke mesh. Kita atur. Kita hapus untuk bagian yang. Lebih ini. Oke. Sudah selesai. Nah kemudian kita ubah warnanya. Kita samakan dulu. Ini kita hitamkan. Untuk bagian kiri dan kanan tadi. Nah sudah selesai. Ini cukup simple. Nah untuk selanjutnya ini. Kita tinggal. Simpan dalam bentuk PNG. Dengan cara. Kita transparankan backgroundnya. Lalu export. Di sini kita custom untuk. Rasionya. Kualitasnya ya. Saya pakai 4000. Dan hasilnya seperti ini. Ini cukup simple. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.